Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku Alim Ima TV oh ya teman-teman gimana dengan puasanya masih semangat gak? tetap semangat dong harus semangat pastinya ya teman-teman oh ya teman-teman dalam video kali ini aku akan membahas tentang pengetahuan puasa ramadhan tentang rukun, tentang syaratnya hingga tentang hikmat puasa ramadhan itu tersendiri ya oh ya teman-teman bagi yang belum subscribe, like dan komennya silahkan di subscribe dulu ya terus kalau video saya selalu bermanfaat untuk kalian semua silahkan di share di sosial media kalian ya teman-teman dan jangan lupa juga ditekan loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi selanjutnya ya teman-teman pengertian puasa ramadhan menurut syariat islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya pajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu puasa dalam islam juga sering disebut dengan saum yang merupakan salah satu ibadah yang telah dicundukkan oleh Rasulullah SAW pengertian ramadhan selain menjaga dari hawa nafsu juga wajib yang dilakukan oleh umat islam hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat al-bahoro ayat 183 yaitu yang berbunyi yang artinya hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami agar kamu bertakwa jadi firman Allah SWT sudah menjelaskan bahwasannya puasa ramadhan itu wajib hukumnya dimana hal tersebut adalah bentuk rasa tangan jawab manusia kepada sang penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut haba'ilu minallah selain pengertian puasa ramadhan tersebut ada beberapa hal yang menyangkut lainnya ya teman-teman seperti rukun puasa ramadhan syarat puasa ramadhan dan yang lainnya inilah syarat wajib puasa ramadhan yang pertama mempunyai keyakinan islam atau yang beragama islam yang kedua telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa yang ketiga harus mempunyai akal yang keempat sehat, jasmani, dan rohaninya ya yang kelima bukan seorang musafir atau yang melakukan perjalanan jauh yang keenam harus suci dari haid dan defas yang ketujuh mampu atau kuat melaksanakan puasa ibadah ramadhan rukun dan sunnah puasa ramadhan yang pertama niat niat dan doa merupakan tahapan yang tertentu di dalam puasa ramadhan niat dilakukan sebelum melaksanakan ibadah puasa niat doa puasa ramadhan diucapkan sebelum fajar tiba beberapa hadis juga menjelaskan yang kedua menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, maupun hari-hari lain yang membatalkan puasa hari yang sunnah ketika berpuasa selain pengertian puasa ramadhan syarat hingga rukunnya kamu juga harus mengetahui sunnah-sunnah puasa ramadhan agar amalan ibadahmu semakin besar berikut beberapa puasa sunnah ramadhan 1. sahur 2. segera berbuka saat waktu buka puasa tiba 3. membaca doa puasa 4. berbukalah dengan yang manis-manis 5. memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa 6. memperbanyak ibadah hal yang makru saat berpuasa makru adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan 1. berbekam 2. mengulum atau mengumur sesuatu yang ada di dalam mulut kita 3. merasakan makanan yang ada di dalam lidah kita contohnya saat memasak dan mencicipinya 4. memakai bangi-bangian 5. bersiwa atau menggosok biji saat terkena terlih matahari 6. berkumur di luar kumur bulu hal-hal yang dibolehkan atau diancurkan membatalkan puasa yang pertama dalam perjalanan jauh yang kedua orang tua berusia lanjut yang ketiga dalam keadaan sakit yang keempat wanita menyusui dan hamil hikmah puasa ramaban adalah yang satu melatih kesabaran yang kedua membentuk akhlaku lekarima yang ketiga mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat yang keempat menimbulkan rasa syukur yang kelima meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang yang keenam membersihkan diri dari dosa-dosa yang ketujuh membiasakan diri dari hidup hemat oke teman-teman selesai juga video dari saya tolong tulis komennya di bawah ya video apa lagi yang harus saya share di youtube saya ini jajanya youtube saya ini yang bermanfaat untuk kalian semua tolong di komen ya teman-teman jangan sampai kamu tidak melakukan perbaikan selama di bulan ramadhan ini karena bulan ramadhan ini hanya datang satu tahun sekali ya teman-teman jika ada salah kata tentang pengertian saya tentang puasa ramadhan ini tolong dikasih masukkan ya teman-teman di komen di bawah tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati